Polisi Israel berusaha mencegah umat Muslim Palestina untuk melaksanakan Salat Idul Adha di Masjid Al-Aqsa. Mereka bahkan tak segan melakukan kekerasan, bahkan terhadap jemaah perempuan sekalipun. Dikutip dari Al-Mayadeen, polisi Israel telah bersiaga di halaman Masjid Al-Aqsa sebelum jemaah tiba. Mereka melakukan pemeriksaan identitas terhadap jemaah yang hendak masuk. Selain itu, polisi Israel juga mencegah pemuda Palestina untuk masuk karena jumlah jemaah dibatasi. Dilaporkan ada dua pemuda Palestina asal kota Silwat yang ditahan sebelum salat. Meski pembatasan sangat ketat, umat Muslim tetap melakukan Salat Idul Adha di Masjid Al-Aqsa hari ini, Minggu, 16 Juni 2024. Departemen Wakaf Islam di Yerusalem mengatakan ada 40 ribu jemaah yang menunaikan Salat Idul Adha. Sebagai informasi, Masjid Al-Aqsa terletak di Yerusalem Timur yang kini dikuasai oleh Israel. Oleh bangsa Yahudi, tempat tersebut dianggap sebagai kompleks suci dan digunakan untuk beribadah. Masjid Al-Aqsa hari ini, tempat tersebut dianggap sebagai kompleks suci dan digunakan. Jangan lelok Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.